PT Kereta Api Indonesia Komuter Jabodetabek atau PT KCJ membeli 30 unit KRL bekas Japan Railway alias GR seri 205. Kereta bekas Jepang ini tiba di Tanjung Priok minggu 3 November 2013. Kedatangan 30 gerbong atau 3 rangkaian kereta api ini merupakan tahap pertama program penambahan armada KRL Jabodetabek tahun 2013. PT KCJ sendiri akan menjadikan KRL ini sebagai pengganti rangkaian kereta listrik yang rusak. Jadi strategi pertama sekarang adalah menghentikan dan merawat kereta-kereta yang ada gangguan dan AC-nya kurang dingin digantikan dengan seri 205. Setelah itu baik, maka kita akan lakukan penambahan perjalanan kereta api lagi sehingga nanti perjalanan di waktu-waktu jam sibuk akan terjadi penambahan kereta. Hingga akhir tahun 2013, PT KCJ berencana membeli 180 unit atau 18 rangkaian KRL. Tahapannya, setelah 30 unit yang tiba minggu ini, selanjutnya PT KCJ akan kembali menerima kedatangan 70 unit KRL 11 November 2013. 80 unit atau 8 rangkaian lagi akan tiba sekitar bulan Desember 2013. Terima kasih. Terima kasih.